kita mainnya ya one player game mode startnya oke roger halo ini dia waduh gue inget banget main game ini ini waktu pas SD gue main game ini ya loncat Captain America coy ah musuhnya gue ngeliat game ini dulu wah banget gitu tapi sekarang biasa-biasa aja Halo teman-teman semuanya balik lagi bareng gua cecep dan seperti biasa di channel ini gua bakal selalu share mengenai tips tutorial unboxing gameplay atau apapun semua yang berhubungan dengan visual reality atau VR di video sebelumnya gua pernah bikin video gimana cara kita mainin game NES ya atau Nintendo jadwal dengan menggunakan VR gitu nah banyak dari teman-teman semuanya yang minta ya minta request gimana sih cara installnya agar si game MVR itu bisa dimainin itu karena banyak masih banyak yang bingung ya gimana cara install aplikasi ini gimana cara install game ini gitu ya Nah di sini di video ini gua bakal jelasin semuanya dari awal dari kita mulai download si aplikasinya atau gamenya dan sampai kita mainin game-gamenya Oke jangan kemana-mana stay with me and let's begin ya oke teman-teman kita masuk ke tutorialnya gimana cara instalasi aplikasi atau game MVR ini kalau gua bilang sih bisa disebut aplikasi ya aplikasi emulator gitu ya aplikasi emulator MVR yang mana aplikasi ini memungkinkan kita bisa memainkan game-game jadwal NES gitu dan juga game yang lain game konsol intinya ya baik itu NES Sega Genesis ding dong segala macem sampai playstation pun bisa dimainin disini nah aplikasi emulator ini sekarang masih bersifat beta alias belum dipublish gitu ya sebenarnya belum dirilis ini masih beta version dan hanya bisa dimainin oleh orang yang udah di-invite untuk download si aplikasi MOVR ini eh pertama-tama kita harus buka www.movr.net ya kemudian habis itu disini ada tiga menu ya ada home blog sama about nah kemudian disini ada tulisan the beta is life artinya disini versinya masih beta gitu ya jadi belum di-publish belum ada di steam dan juga belum ada di ya di toko game apapun gitu ya nah disini ada tulisan platform only oculus rift oculus link atau quest with PC VR Valve Index HTC5 WMR apa nih WMR ya and your 2D monitor ya dan disini cuma bisa Windows oke dan MOVR will not work on any other platform like VS VR or any mobile VR including oculus quest yang tanpa PC VR alias tanpa oculus link atau virtual desktop oculus go kemudian gear VR or cardboard ya tentu aja cardboard nggak bisa disini ya cardboard itu adalah VR murah yang udah gue jelasin di video sebelumnya ya MOVR will always be free artinya disini katanya bakal selalu gratis ya if you want to support the project we are on Patreon ya nah disini kalau kita menggunakan oculus quest kita harus pasti bisa memainkan PC VR game caranya ada dua cara ya kalau udah gue jelasin di video sebelumnya yaitu adalah menggunakan oculus link dan juga virtual desktop ya buat teman-teman yang belum tahu caranya silahkan download di sini oke dan gimana cara download si game MOVR ini ya ini banyak yang belum tahu nih karena nggak dikasih tahu di sini ya gimana caranya gitu nah caranya itu adalah kita klik dulu nih di sini the beta is life know how to participate here katanya ya www.movr.net slash beta oke diklik nah disini kita buka slash betanya dan disini keterangan lebih lanjutnya gimana caranya adalah how do you participate in the beta how do you download it kirim email ke beta at movr.net dan kamu bakal menerima invite gitu bakal menerima undangan dari si discord katanya ya jadi ke MOVR beta discord community within a few hours to a couple of days katanya dan gue udah coba nih kirim ke MOVR.net dan ternyata bener-bener dibalas gitu dan subjectnya sendiri gua cuma minta aja gitu dalam bahasa Inggris ya minta pengen jadi beta tester kayak gitu nah akhirnya gua di invite ke discordnya setelah itu gua dikasih link downloadnya nah disini gua nggak bakal kasih tahu ya link downloadnya walaupun sebenarnya gua bisa kasih tahu linknya gitu link untuk download VR nya tapi lebih baik temen-temen kirim email sendiri dan temen-temen jadi beta tester karena gua menghormatin ya mereka itu bener-bener masih private gitu di karena gamenya itu belum rilis jadi mereka masih invite only lah istilahnya nah disini gua juga udah kirim dalam bentuk email kayak gini dan dibalas gitu ya dan akhirnya gua tinggal download di discord kayak gitu nah setelah download disini temen-temen juga harus download retro art nah disini kalau kita lihat ya gua udah download dua buah zip file gitu ya ada 7z ya disini bukan zip nah disini ada MOVR nya yang gua dapat dari discord linknya ya dan disini adalah retro art yang mana nanti kita harus download juga nah untuk link retro art ini maka gua tulis di description oke nanti tinggal download aja di bawah ya setelah itu disini ada dua file nah kita masuk ke tahapannya gimana cara instalasinya begitu ya oke MOVR disini versinya sekarang adalah 1.0.9.7 zip untuk ekstrak 7zip sebenarnya temen-temen bisa download ekstraktor lain lah kayak winrar dan sebagainya tapi disini gua pakai aplikasi Brizip ya kita install dan kita buat folder baru oke ekstrak nah disini F ya FMOVR ekstrak kita tunggu proses ekstraksinya oke nah disini temen-temen lihat ya disini ada games plus plus MOVR underscore 1 oke kalau kita lihat disini sebetulnya di dalam zip file nya itu ada folder retro art tapi disini kosong ya kalau kita lihat kosong nah disini kita kita bikin aja folder disini retro art secara manual ya retro art nah kayak gitu terus yang si zip retro art ini kita ekstrak di dalam folder jadi bisa dibilang retro art itu adalah back-endnya back-end dari si emulator gitu ya semua engine emulatornya itu ada di retro art ini emulator console ya console emulator buat si nesnya itu ekstrak kita ekstrak kesini MOVR retro art ekstrak ekstrak oke udah selesai untuk ekstraknya dan kita lihat disini ya temen-temen bakal lihat disini ada folder retro art terus di dalamnya ada retro art lagi nah ini kita tinggal cut aja terus kita paste disini ya pastiin bahwa folder retro art itu ada di rootnya dari si MOVR kayak gini ya boleh kayak gini atau boleh kayak hanya kecil sama aja ya Nah terus sebenarnya kalau kita udah install ini udah ekstrak dua file ini sebenarnya kita udah bisa masuk ke MOVR nya cuma disini ketika kita masuk ke MOVR nya itu enggak ada apa-apa teman-teman enggak bakal ngelihat konsol game ya konsol game nesnya dan juga konsol game yang lain gitu karena kita belum setting kita belum copyin game-game nya dan juga install konsolnya ya install si emulatornya Nah disini kita ada tahapan berikutnya itu instalasi si konsolnya aliasi sistemnya aliasi emulatornya caranya adalah kita masuk ke game scanner Nah setelah itu disini ada gamescanner.exe ya Nah jadi game scanner ini fungsinya adalah menyekan berbagai macam game semua game yang udah kita copy nah copy nya kemana di sini ada tulisan games fmovr games eh nah artinya apa kita harus copyin semua game yang kita butuhkan untuk nes dan di copyin ke folder ini nah untuk download ROMnya itu disebutnya ROM ya si game dari si Nes itu teman-teman bisa download di berbagai macam website lah ada banyak ya download nesroms free gitu ya kayak gini ada ROMs mania ada emulator games.net ada free ROMs dan sebagainya teman-teman tinggal download download aja disini atau misalnya Oh mau download sega gitu sega ROMs free dan ada banyak lah ada kurum kurom ya Genesis dan juga atau mau game ding dong misalnya Atari segala macam itu juga ada nah kita coba dulu untuk nes ya Nah berarti kita harus cari gamenya gamenya ada nggak nah kebetulan misalnya disini gua punya game nih game nes ya Nah ada banyak banget tuh karena gua dulu download banyak banget untuk nes ini dorongnya macem-macem lah bisa melalui misalnya melalui website-website yang resmi atau yang tidak resmi juga ada gitu Nah setelah itu kita copyin kita mau mainin apa nih misalnya sini gua punya 52 games ini ya kita pilih terus juga kita mau main apa lagi misalnya Super Mario Super Mario udah ada di 52 itu ya misalnya Aladin Oke Aladin terus juga Arkanoid terus kita mainin lagi ada banyak ya nah Captain America misalnya nih Oke kita copyin beberapa game kayak gini tadi sama 52 games oke sama yang 10 110 in one ya sama ini juga oke copy terus kita paste disini ya movie R games copy your games here one folder for each system Oke kita bikin dulu foldernya yaitu adalah nes setelah itu kita copy jadi semuanya Oke jadi kenapa kita buat folder kayak gini karena katanya disini one folder for each system jadi nanti akan berguna untuk kustomisasi nantinya ya jadi kalau temen-temen sebenernya di game movie R itu bukan sekedar simulasi untuk emulator aja tapi bener-bener gue bilang sih room simulator ya karena kita bisa custom si kamar kita mulai dari spraynya kayak gimana kasurnya kayak gimana terus juga warna dindingnya apa pola dindingnya apa poster posternya dan sebagainya bisa kita custom ya Nah kerennya disini cara custom juga gampang tapi enggak bakal kita bahas di video ini ya yang akan kita bahas adalah sekarang untuk sistemnya harus dibuat folder kayak gini mau itu namanya PlayStation atau misalnya Nintendo segala macam ini gua kasih nama nes aja oke Nah setelah itu gimana cara kita install gamenya ke dalam si MOVR nah caranya itu adalah bikin ini ini buka si game scanner yang tadi ya di sini ada game scanner terus buka game scannernya nanti bakal masuk ke sini dan di sini kita tinggal klik ya pastiin ini udah sama nih alamatnya ya klik attempt autofill autofill new detected Oke katanya Oke dia ngedetect core system atau nintendonya dia belum terinstal kita pilih nesetopia terus attempt autofill udah ya klik update core list nah ini maksudnya apa Oh jadi ini ngapdate sih core system ini ya nih save udah di save nanti harus di restart si gamenya si aplikasi MOVR nya tapi kita akan belum masuk ke aplikasinya ya jadi kita nggak perlu restart ya Nah setelah itu baru scan games for MOVR klik scan games nah disini dia bakal scan game-game untuk nes katanya karena dia ngedetect ya bahwa ini adalah game nes kelihatan gitu dia tahu ya Nah ini adalah daftar sistem yang bisa dipakai di aplikasi MOVR dan ini Wow banyak banget ini ya mulai dari ada arcade alias ding dong Atari segala macem terus juga ada boom dos bahkan ya pemikom bahkan disini nantinya bisa Windows juga katanya nanti tapi belum sih sekarang ya ada Sega Mega Drive ada Sega Dreamcast ada playstation PlayStation 1 dan PlayStation 2 men ada disini Wow oke ada Nintendo 64 64 Nintendo DS ada PC Engine oke ya mantep lah ini pokoknya bener-bener keren ya Nah disini karena gua belum install nih kalau tanda ini nih gua berarti belum download si core systemnya artinya gua harus download dulu si Nestopia nya ya Nestopia Oke save dulu kemudian download missing cores jadi dia ngedownload si aplikasi Nestopia nya alias emulatornya oke nah sekarang enggak ada tanda downloadnya berarti ini udah terinstall dengan baik kalau misalnya kita mau pakai core system yang lain misalnya pakai emuksness dan ini nggak terlalu berpengaruh sih yang pastikan ini pilihan gitu ya ini pilihan kita mau pakai emulator apa jadi sebenarnya mereka tuh pakai emulator-emulator juga emulatornya juga sebenarnya udah ada vendornya kayak Nestopia emuks mesen ini apa nih weakness FCE dan sebagainya kita pakai Nestopia aja terus Oke save change kemudian di close aja dan that's it inilah cara install aplikasi MOVR dan sekarang temen-temen siap mainin aplikasi VR nya oke kita coba langsung ya buka tanpa VR ya apa yang terjadi MOVR oke MOVR.exe kita buka apa yang terjadi kalau kita buka tanpa menggunakan VR headset yang pasti ini bakal buka namanya SteamVR ya jadi buat teman-teman pengguna PC VR termasuk Oculus Quest yang menggunakan Oculus Link atau virtual desktop ini bisa mainin si game MOVR ini ya nah kalau kita lihat disini nah ya oke kita bisa jalanin sebenarnya ya pakai desktop kayak gini cuma nggak bisa nampak-nampakin kalau kita lihat nih nggak bisa apa action nggak ada nih oke ya saya masuk menunya gimana nih jadi biar kita tes dulu itu di desktop apakah bisa atau enggak ternyata ah oh shift ya nah dia sistemnya langsung terinstal nih guys sistemnya ya terinstal ada Nest gitu itu berarti apa yang kita lakuin tadi adalah it works bekerja dengan baik ya oke kita close dan kita akan coba langsung masuk ke VR nya dan kita coba main install satu game yang ada di Nest oke mantap kan temen-temen oke jangan kemana-mana ya kita masih lanjut nih kita mau tes dengan menggunakan VR headset nya oke jangan menolak tetap di channel saya oke temen-temen sekarang gue udah ada di home nya dan ya seperti biasa gue buka virtual desktop ya karena disini gue pakai virtual desktop daripada oculus link gue lebih suka pakai ini karena wireless oke kita buka ya movr.exe oke dan sekarang gue udah ada di kamar oh my god ini gelap banget ya ini kayaknya malem nih oke gue coba pindah dulu kesini oh iya malem oh gue harus harus nyalain lampunya guys disini kita bisa nyalain lampunya ya kocak juga sih ois nah sip gue udah nyalain lampunya dan sekarang kita coba main ya game yang udah kita install tadi disini ada sneakers sneakers oke tapi ini gak bisa dimakan ya nah yang dimaksud dengan customisasi yang gue bilang tadi adalah kayak gini disini ada poster ya your poster here nah disini want to add your own images as posters open this folder and follow instruction hit there ya nah jadi disini ada movr slash custom slash posters nah jadi disini kita bisa custom ya poster poster dan juga eh apa spray disini ya ini buat kasurnya dan juga eh warna dinding disini catnya ya catnya juga bisa kita atur bisa kita ganti warnanya bisa kita ganti polanya dan juga teksturnya karena kalau kita lihat disitu ada teksturnya juga ya keren sih grafisnya memang bener-bener luar biasa keren banget disini ya dan disitu udah ada eee nestnya ya kita buka ini adalah nest kita kita ambil dan kita coba nyalain nah kalau misalnya belum ada disini si game nestnya temen-temen bisa buka menunya ya disini ada menu klik tombol ini apa sih y ya y yang disebelah kiri ini ya kontrol kiri y nah disini langsung ada sistemnya ada sistem nest doang ya karena kita tadi cuma install game nestnya doang tapi kalau kita copyin game-game yang playstation atau sega dan sebagainya maka disini nanti bakal ada konsol yang lain sistem yang lain gitu tapi karena disini kita cuma game nest doang maka disini cuma ada sistem atau konsol atau emulatornya nest aja nah disini daftar gamenya dan perlu dicatat ya bahwa tadi kita nggak ngopiin semua file kenapa? karena disini nanti bakal hang ya jadi kalau tadi kita copyin semuanya disini bakal hang swear kita eee ini terlalu banyak objek yang di create sama mereka nah temen-temen lihat disini bahwa disini ada tulisan ya Captain America and the Avengers eee dan sebagainya ini label-labelnya itu bisa kita custom bisa kita tambahin gambar dan juga cover dari si kasetnya gitu oke dan kita coba salah satu game dulu disini ada game Arkanoin kita coba beberapa game ya oke ini juga ini Captain America dan Aladin apakah semuanya bisa dimainin kita coba ya oke dan cara makanya cara mainin ya ini banyak yang mungkin temen-temen yang udah install ya gimana cara mainin ya gitu kan disini ada konsolnya udah ada disini ya emulatornya bisa kita banting juga kayak gini tapi nggak rusak gitu ya nah disini ada kabel nih kabel dari si nesnya ya jacknya terus kita colokin ke tv gitu kita colokin ke tv nya ya nah ini bener-bener kayak real aja gitu kita colokin tabelnya ke tv ini dan kita langsung nyalain kayak gini taruh di bawah terus kita ambil kasetnya dulu kita mainin yang mana dulu nih Aladin ya Aladin waduh gua udah berapa puluh tahun gua gak main Aladin ini oke kita masukin kasetnya oke cara masukinnya tinggal gini aja ya guys Aladin oke power waduh nah ini yang keren di game ini tuh adalah bener-bener real gitu gamenya bener kayak kayak kita main beneran gitu nah terus selanjutnya kita mau mainin caranya gimana caranya arahin kesini terus di klik A nih jadi tombol trigger ya diarahin ke tv nya terus klik tombol A nah sekarang kita udah masuk ke mode bermain nih guys kita udah si controller kita udah jadi controller game nya gitu jadi stick nintendonya oke kita start game nah disini kita main ya Aladin wah ini Aladin yang mana nih kayaknya gua salah nih ini Maladin yang satu lagi jadwal nih kayaknya nih tapi gak tau ya gua lupa nih si Jafar oke oke wah iya ini bukan game yang gua mainin waktu itu jadi ada dua game ya game Aladin tuh ya hahaha nananana nananana lagunya lagu Prince Ali nih wah oke nah kita akan coba tes game yang lain ya guys ini apakah game yang lain berfungsi dengan baik kita coba ya oh iya ini harus di exit dulu nih guys gimana cara exit nya tinggal di gua juga gak tau nih gimana exit nya tapi yang pasti kita tinggal matikan aja si power nya nanti dia bakal exit sendiri oke oke kita coba game yang lain tadi Aladin udah terus game Captain America ya Captain America and the Avengers wah kok gak masuk-masuk nih nah oke Captain America the Avengers the Avengers and the Distinct level oke langsung ke game nya buruan cepat ini ada bayangan gua juga ya keren sih ini game bener-bener optimal banget guys ini gak lemot gitu jadi bener-bener frame rate nya juga bagus terus grafis nya bagus juga terus kalau kita deketin nih kayak gini nih ini tuh ternyata bener-bener RGB tuh guys lihat ya mantep banget tapi ini udah gua jelasin di video sebelumnya tuh jadi gak perlu gua jelasin lagi oke kita mainin ya one player game mode start nya oke roger halo ha ini dia waduh gua inget banget main game ini ini waktu pas SD gua main game ini ya loncat Captain America coy ah musuh nya diem mulu lagi ya wah gua ngeliat game ini dulu wah banget gitu tapi sekarang biasa biasa aja tapi emang bener-bener nostalgia banget sih temen-temen yang suka retro-retro gitu wajib mainin game-game jadwal ya apalagi buat temen-temen yang seangkatan sama gua gitu yang dulu sering mainin game-game beginian exit apa tuh maksudnya gua lupa oh ini kita bisa ke air oke pokoknya game ini it works ya oh exit kesana aduh benar cara naik ya nih oke ha ha oke exit apa jangan-jangan gua jadi hokai oh bener bener guys gua sekarang jadi hokai guys hokai gua bilang sih hokai hokai ini gak terlalu ini ya di avenger ya maksudnya skillnya cuma panah sama samurai doang karena kalo di game eh kalo di avenger endgame kan dia jadi ini ya jadi apa sih namanya tuh lupa lagi siapa namanya yang samurai itu jepang aduh oke ini udah bisa ya sekarang kita coba game yang lain eh gua masuk ke pc gua lagi switch to vr return to game oke ini kita matiin kita cabut terus kita coba game yang lain arkanoid aja hmm oke arkanoid aja wah yuk yuk gua inget betul nih oke one player wah gua inget bener ini game jaman dulu banget pemainan game ini gak bosen-bosen loh wow musiknya oh my god eh gak bisa gerak waduh oke berarti satu game ini gak berfungsi dengan baik ya gua gak tau oh pause ya oh kepencet pause ternyata guys ini gak bisa gerak ya berarti satu game error nih hehehe satu game error guys kita harus ganti game yang lain oke kita ganti game yang ini aja 110 game dalam satu kaset nah kalau temen-temen buka game-game yang eh seratus game dalam satu eh 100 in one atau misalnya 3 in one 4 in one itu lebih menguntungkan karena satu file itu banyak game gitu kayak gini waduh waduh gua pindah-pindah mulu nih oke masuk ke gamenya dan kita coba mainin game salah satu game kesukaan gua yaitu adalah tenis waduh suwer nih waduh ini gua suka banget bentar bentar gua lupa nih oke let's try again waaah 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 oke out oke ganti game 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 yang 110 ini sukses ya bisa dimainin sekarang kita ganti game yang lain oh ini mirip kayak yang tadi ya wah ini game gua main main terus nih game ini udah jauh dulu mah sekarang mah tau nih yang ramai tuh yang bagus tuh game adventure island yang keempat gitu soalnya kita bisa perjalanannya jauh banget ya sampai kita bisa pakai power up power up gitu kita pakai tools kayak hammer juga palu ya palu tuh hammer ya juga bisa pakai eh apa namanya ya banyak lah tulang segala macem kita bisa equip equip ada sistem equipmentnya gitu pakai skateboard hah oh my god gua bener bener salgia banget ya oh my god oke guys itu aja paling untuk video kali ini jadi di video kali ini gua cuma ngasih tau ya gimana cara install dan juga cara mainin game ini game MOVR emang agak sedikit sulit gitu kalau buat yang belum tau ya gimana cara installnya harus tonton video ini jadi buat temen-temen yang belum share video ini ke temen-temen yang lain yang pengen tau caranya share aja ya ya temen-temen itu aja untuk video kali ini jangan lupa untuk like video ini dan juga share kepada temen-temen yang lainnya yang mungkin butuh ya cara ini karena ya banyak temen-temen yang lain yang suka game-game retro kayak gini dan kalau misalnya temen-temen ada cara lain gitu atau trik lain tips trik untuk game MOVR ini temen-temen silahkan tuliskan di kolom komentar ya dan buat temen-temen yang belum subscribe channel ini hayu atau di subscribe dulu biar gua bisa lebih semangat lagi update videonya dan jangan lupa untuk klik loncengnya biar temen-temen selalu dapat notifikasi setiap gua upload video yang baru wait bentar ini masih salju ya oh iya sekarang berarti di luar negeri masih salju ya Februari karena ini kita masih musim dingin ya ini yaudahlah nanti aja kita lanjut videonya untuk MVR ini ya oke temen-temen sampai jumpa di video selanjutnya bye bye